Meta epic sekarang kira-kira apa aja sih heronya dan kenapa mereka bisa meta dan OP, bahkan sering di peaknya di penghujung season 27 ini guys. Halo emelovers, balik lagi di channel ini, Keluhan MOBA. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero yang sangat populer di epic guys. Coba yang masih epic, mana suaranya. Meta epic, otomatis hero-nya pasti gampang-gampang lah ya. Beberapa hero yang memang meta di season 27, ada yang nyantol juga di list ini, yang mau gue bahas kebetulan sekarang. Kira-kira siapa aja sih hero yang paling populer di epic gitu kan, meta epic lah sebutannya di musim ini. Soalnya gue udah pernah ngebahas juga yang populer di mythic di pembahasan video sebelumnya. Dan itu lumayan ramai juga, kalian bisa cek aja di video ini pembahasan sebelumnya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan berikut hero paling populer di epic meta season 27 Mobile Legends. Posisi ke-7 jelas ada Zilong, gak mungkin lah ya hero ini gak masuk list. Ciri khas epic banget soalnya hero ini guys. Zilong memiliki tingkat peak sebesar 2,27%. Ya, dan ini memang termasuk lumayan tinggi. Alasan hero ini begitu populer di tier kesayangan kita semua, tentu aja karena Zilong merupakan hero yang gampang. Kalau paham makanya bahkan nih hero bisa sakit banget. Bisa sekali angkat, musuh langsung hilang tuh. Ya, tinggal bagaimana kitanya aja sebenernya dalam menghabisi musuh. Hero ini punya kemampuan regen juga di pasifnya itu. Hero ini dituntut untuk memiliki attack speed yang cepat. Soalnya itu akan menguntungkan pasifnya hero ini. Setelah setiap 3 basic attack gitu kan, Zilong akan mengaktifkan Dragon Flurry pada basic attack berikutnya. Menyerang target sebanyak 3 kali. Nah, setiap hit akan memberikan 50% damage basic attack dan memulihkan HP untuk Zilong. Di early game nih hero sangat mudah dikalahkan karena gak ada pertahanan. Jadi kita bisa mengandalkan ultimatenya untuk main aman dulu guys di awal-awal. Ya, next. Posisi selanjutnya hero populer di epic yang ke-6 ada D-Roth. Hero fighter yang satu ini memiliki kemampuan regen juga. Cukup gila apalagi di awal-awal permainan. Hero ini memiliki tingkat peak sebesar 2,4%. Yang buat hero ini menjadi monster regen. Sebenarnya ada di pasifnya D-Roth. Ketika D-Roth ini ngehit lawan gitu kan di basic attack yang kedua, D-Roth akan memberikan serangan secara area gitu. D-Roth akan meregenerasi HP-nya sesuai dengan damage yang dia berikan. Setiap kali dia mengenai hero lawan, cooldown dari burst strike alias skill 1 dan skill 2-nya akan berkurang sebanyak 1 detik guys. Kalau makai hero ini di epic, gue sarankan untuk berani aja. Main barbar dari awal tanpa takut. Karena hero ini memiliki power yang cukup kuat di early game sampai mid game. Hero ini memiliki tingkat kesulitan yang lumayan gampang jadi masih worth it dipakainya apalagi di tier epic. Dari dulu juga, hero ini selalu langganan populer di tier tersebut. Ya, gue heran dah. Atau memang banyak yang bingung gimana menghentikan hero ini. Next lagi, hero yang paling populer di epic meta season 27 ke 5, ada Moskov. Hero ini marksman yang patut diwaspadai guys. Soalnya kalau udah nyampe late game atau beberapa item attack speednya udah jadi, bakalan mengerikan. Tingkat peak dari Moskov adalah sekitar 2,53%. Serangan utama dari hero ini ada di skill satunya itu. Moskov dapat berpindah ke lokasi yang ditentukan akan meningkatkan attack speednya sebanyak 1,15 kali dalam 3 detik. Sementara itu basic attacknya memberikan 10% damage tambahan kepada lawan di belakang target utamanya. Ketika menggunakan skill 1 untuk membuka war gitu kan, maka kalian itu bisa berpindah tempat dengan cepat. Gunain aja skill satunya ini untuk mengejar atau menghindar dari musuh. Skill ini juga dapat digunakan untuk mengatur posisi kalian dan dapat dikombinasikan dengan skill 2 untuk memberi stun kepada lawan. Ya asal lawannya kena penghalang aja sih. Serang aja musuh terus guys, karena nanti kita bisa mengurangi cooldown skill satunya. Kayak dirot lah yang gue jelasin sebelumnya. Semakin banyak menyerang, semakin singkat juga cooldownnya nanti dikurangin. Mungkin memang hero abis itu didesain buat agresif kali ya. Oke hero paling populer di epic meta season sekarang selanjutnya ada badang. Dari role fighter lagi nih guys. Badang yang sukanya nyetun dan buat lawannya susah gerak. Hero ini memiliki tingkat popularitas sebesar 2,54%. Efek stun yang dihasilkan badang itu ketika dia berhasil mendorong musuhnya ke dekat penghalang guys. Bisa pakai skill 1, skill 2, atau basic attacknya. Ketika badang udah mencapai 4 basic attack. Lawan yang terkena efek knockback dan mengenai rintangan akan terkena efek stun selama 0,8 detik. Fishwind yang diaktifkan oleh skill badang juga dapat mengaktifkan efek ini. Yang bikin hero ini begitu laku di epic menurut gue sendiri adalah karena kemudahannya sih. Udah gampang gitu kan terus sakit lagi. Damage ultimate nya badang ketika berhasil mengurung musuhnya itu merepotkan banget. Jangkauan ultimate nya cukup luas. Dan bahkan bisa memberikan damage kepada beberapa musuh sekaligus. Kalau jago pakai nih hero tentu aja bakalan bisa ngangkat atau gendong tim kalian. Apalagi pas lagi teamfight. Next hero paling populer di epic meta season sekarang yang ketiga ada Mia. Hero marus main lagi nih setelah Moskov gak heran kalau Mia lebih populer di tier epic. Ya kalian kan tahu sendiri bagaimana meresahkannya hero ini cuy. Apalagi di tier tersebut. Mia punya tingkat peak sebesar 2,59%. Hero ini bakalan sakit banget di late game apalagi ketika kita berhasil untuk mengumpulkan pasifnya Mia. Setiap kali basic attack Mia mengenai target. Mia akan meningkatkan attack speednya sebesar 5% selama 4 detik dan dapat di stack hingga 5 kali. Dalam kata lain, Mia akan mendapatkan 20% attack speed tambahan. Saat mencapai stack penuh, Mia juga akan memanggil Moonlight Shadow pada setiap basic attack. Untuk memberikan tambahan damage. Yang diandelin banget dari hero ini sebenarnya ada di ultimate-nya cuy. Sama damage skill satunya yang menyebar. Ultimate-nya bisa membuat hero ini bertahan hidup soalnya. Karena dia dapat menghapus semua debuff atau efek negatif dan memasuki mode conceal pada saat ultimate-nya Mia diaktifkan. Gak hanya itu aja, Mia juga memperoleh 35% movement speed tambahan. Mode ini berlangsung selama 2 detik atau hingga Mia melakukan serangan guys. Next, untuk hero paling populer di epic yang kedua ada Nana. Nah, jelas hero magi yang satu ini merupakan magi yang sering dipik di terapik abadi. Eh, maksud gue di Epical Glory guys. Hero ini bahkan punya tingkat pik sebesar 3,07%. Dan satu-satunya magi yang memang masuk ke pembahasan kali ini di terapik. Jadi Nana memang termasuk magi yang gampang digunainya. Selain gampang, burst damage dari hero ini juga cukup ganggu lawannya. Nah, pertahanan diri dari hero ini dapat diandalkan. Pasifnya itulah yang nyebelin. Saat menerima damage yang akan mengeliminasinya, Nana akan menghapus semua debuff pada dirinya dan berubah wujud menjadi invisible alias seperti ini. Jadi Molina dia guys. Gak dapat ditargetkan serta memperoleh 70% movement speed tambahan. Nah, skill pasifnya ini untuk menghindari pertarungan dan langsung balik ke base. Supaya Nana gak tereliminasi. Walaupun lama gitu kan durasi pasifnya hero ini, tapi sangat bisa diandalkan. Mantap lah. Siapa nih yang mengandalkan hero ini buat puserengket. Next, untuk hero yang paling populer di epic, Franco. Diluar ekspetasi guys, ternyata hero yang populer yang memang sering di picknya adalah dari roll tank. Dengan tingkat pick sebesar 3,11%. Padahal perasaan gue di epic itu paling anti sama yang namanya tank. Apalagi kayak Franco gitu kan. Hero ini walaupun tank gendut gitu kan, tapi jangan salah guys. Mobilitasnya itu dapat diandalkan buat rotasi dan bantu timnya. Jika gak menerima damage selama 5 detik, Franco akan memperoleh 10% movement speed tambahan. Memulihkan 1% maksimal HPnya setiap detik. Dan mulai mengakumulasi Westerland Force. Alias skill yang diperkuat. Yang paling nyebelin sebenernya hooknya sih. Hook atau skill satunya itu, kalau kena bakalan ganggu banget bagi musuh. Apalagi kalau dikombo atau ditambahkan dengan ultimate dari Franco ini. Efek suppress dari hero ini mencapai 1,8 detik. Dan itu sangat lama menurut gue. Dan bagi lawannya Franco guys. Karena efek suppress adalah salah satu efek terkuat yang di game Mobile Legends. Makanya hero ini jadi favorit.